Desaku masih menjaga tradisi pertunjukan seperti tari pabik teh pasapuk untuk laki-laki dan tari pasapuk untuk perempuan. Menurut Puto Ruding, maestro dari pabik teh pasapuk, konon, tarian ini adalah penggabaran sebuah kisah antara seorang ayah dan anaknya sendiri yakni Saweri Gading dan Laga Ligu yang tak saling kenal karena terpisah bertahun-tahun lamanya. Saweri Gading mengadakan persabungan ayam. Tradisi sabung ayam ini lantas berkembang menjadi perjudian bahkan disertai dengan pertumpahan darah. Hal ini terdengar oleh Bohe Amma, pemimpin adat tertinggi di kawasan adat kajak. Maka Bohe Amma sebagai penjaga nilai dan moral masyarakat melarang dan menggantikannya dengan sebuah gerakan atau tarian yang dikenal dengan nama pabik teh pasapuk, yakni sebuah tari sabung ayam karena tidak ingin ada kekacauan atau pertumpahan darah di negerinya akibat persabungan ayam. Sabung ayam yang dilakukan secara langsung diganti dengan simbiolis ayam dengan kain destar atau pasapuk dengan gerakan sabung ayam yang ditarikan. Anak-anak di desaku sejak dini mempelajari teknik pernafasan agar pelak bisa meniup basing, suling khas masyarakat adat kajak yang bergantung pada kemampuan tiuk. Terlebih dahulu, mereka mempelajari kunruk-kunruk, permainan tradisional yang juga disenangi anak laki-laki. Anak perempuan juga tidak ingin ketinggalan bermain bersama teman-temannya. Terima kasih telah menonton!